Intro Halo saya Sikers, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri yang ada Tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Tandanya akan muncul di situ Ini adalah tempat spesial di ruang audiovisual Yang saya bisa pergunakan karena sudah DP di Upper West Upper West ini adalah satu fasilitas apartemen Yang ada di PSD City Khusus diperuntukkan untuk kita semua Yang ingin memiliki produktivitas yang tinggi Dan juga sambil bekerja menghasilkan uang Ada yang menarik lagi yang ingin saya sampaikan Tapi nanti, karena sekarang saya ingin bagikan Sebuah informasi mengenai pertanyaan dari kalian Yang sudah saya ramal puluhan kali Tetapi selalu ditanyakan lagi Apakah Lesni dan Rizky Bilar akan jadi menikah tahun ini? 2020 Nah, kita akan langsung lihat dari kartu ini Karena ada lukisan pasir Kita akan lebih detail kepada gambar-gambar yang ada di dalamnya So, kita akan bahas 3 kartu Yang pertama, kita akan lihat Ada sebuah pemandang yang di luar sana Cuaca yang cerah sekali Dan gunung-gunung yang menjulang di sini Ada satu hal yang menarik di antara gunung-gunung ini Yaitu saat ada sosok Nah, seperti itu sosoknya Dia seorang pemuda Tampak melihat ke satu arah Apakah ini yang Rizky Bilar? Kita lihat Bisa jadi Bisa yes Bisa no Nah, orang ini tampak menggunakan jubah Nantikan saya gambarkan jubahnya Tapi dari rambutnya Dan dari topi yang dikenakan Seperti topi outdoor Di jaman abad pertengahan Biasanya digunakan oleh seorang sekolah Atau seorang pelajar Nah, dan ada sebuah bulu Kepalanya Seperti itu Dan tampak menggunakan jubah Yang dipergunakan untuk melindungi perjalanannya Dan dia Tampak memegang sesuatu Di tangan kanannya Tampak dipegal menggunakan tangan kanan Dan kedua tangannya tangan kiri juga Artinya Dan pengguna ini menggunakan baju Yang bermotif unik Saya akan gambarkan motifnya Sebentar lagi Ini motif Hewan Yang merupakan hewan mitologi Bernama Salamander Dia ini seperti seekor cicak Tapi besar Kadal ya lebih tepatnya ya Dan dia ini memiliki satu kemampuan Untuk healing Atau menyembuhkan diri yang cepat sekali Nah Pemuda ini tampak memegang sesuatu Dan dia tampak mengagumi hal itu tadi Tangan yang satunya lagi Di sebelah sini Sesuatu Ini adalah sebuah tongkat kayu Apa uniknya sebuah tongkat kayu Sehingga dia harus mengagumi seperti ini Nah tampak tongkat kayu ini mengeluarkan sprout Atau Tunas-tunas Yang tumbuh Daripadanya Dan daun-daun ini tampak Tumbuh dengan Ramun disitu Keria ini adalah seorang scholar Atau seorang pelajar Yang dia melihat Mengamati Dan mencoba mencari tahu Sesuatu yang terjadi Kalau dia mengamati sesuatu Bisa dipastikan Kalau sepertinya Pernikahannya akan Batal tahun ini Jadi tidak ada pernikahan Untuk Rizky Bilar Dan Lesti Oke jangan sedih dulu Mereka gak putus Karena belum kejadian Nah tapi yang saya lihat disini Adalah sesuatu yang menarik Yang dia ingin mencoba Untuk mempelajari situasi Dengan lebih baik lagi Dan Kalau kita lari Ke kartu yang berikutnya lagi Hei Oh iya banyak yang nanya pada saya Apakah Denny Darko ini Cuman bacain artis doang Atau orang biasa Kayak kalian pun Bisa saya baca Kartu Tarotnya Nah Saya jawab ya bisa dong Karena Kalian kan sama-sama manusia Manusia pasti punya Perasaan penasaran Dan jika kalian penasaran Jangan tunggu lama Silahkan hubungi langsung Ada yang Mau ditanyakan monggo Ada yang mau dikonsultasikan Silahkan Atau mau curhat saja Tapi saya akan bacakan Menurut kartu yang Ada di depan saya Untuk membaca Tanda-tanda yang terbaik Agar kalian Bisa terbebas Dari kegalauan Dan bisa melangkah Mendapatkan langkah yang tertepat Untuk kehidupan kalian Yang lebih baik Saya tunggu Teleponnya Di nomor ini Oke Eh Jangan di stop videonya Ini masih lanjut Oke Ini saya lanjutin Ramalan yang berikutnya Di kartu yang lain Kalau ini tadi kartunya adalah Page of one Di kartu yang lain ini Saya gambarkan si orang ini Sekarang ini berubah Menjadi seorang Pemain Akrobat Tapi apa yang terjadi Ini berbeda Karena kali ini Dia mencoba memainkan Sebuah peran yang unik sekali Orang apakah itu Ini adalah kartu Two of Pentacles Di mana Seorang pemain Akrobat Memainkan Sebuah permainan Ini Lambang Pentacles Seperti itu Di bintang Dan dia Dimainkan Dengan amat Ini bajunya berubah Jadi seperti baju Seorang Performer Kayak di sirkus-sirkus Zaman dulu Dan dia Memainkan ini Dengan amat Sangat terampil Dan permainannya ini Seperti membentuk Angka gelapan Nah Gira-gira seperti itu Ada lautan yang luas Kali di belakangnya Dengan gelombang Yang amat Sangat Dinabis Yang melambangkan Sebuah kreatifitas Yang muncul Di sini Artinya apa Sepertinya Rizky Bilar Ingin Menjalani Satu hubungan Untuk lebih dekat lagi Kepada keluarga Leslie Dan ini Artinya Ya belum pernikahan Tapi penjajakan Yang lebih dalam Lebih dalam lagi Seperti di notice Untuk bisa Keluarga Dan keluarga Disatukan Jadi sepertinya Dia gak terlalu peduli Karena kalau mereka berdua Sudah saling cocok Tapi keluarga besar Ini yang gak gampang Untuk disatukan Dan karena itu Munculah kartu yang ketiga Dimana di kartu ini Kemudian semuanya Berubah lagi Karena Kemudian ini Terjadinya Tidak di Lautan lagi Melainkan Ada di sebuah tempat Yang lain Dimana satu tangan Dia disini Memegang tongkat Oke Dan tidak Satu-satunya tongkat Karena ada dua tongkat Yang lain disini Dan dalam setiap tongkat Seperti tadi saya ceritakan Ada sprout-sprout Yang muncul Yang menunjukkan Satu harapan Tentang Satu hubungan Yang lebih baik Nah Tapi tangan yang satunya ini Tampak memegang Sebuah bola dunia Dan betul sekali Ini adalah kartu The Two of Wands Nah Kartu Two of Wands ini Adalah kartu Tentang sebuah Waktu yang diambil Untuk mempelajari Sesuatu Dan sepertinya Rizky Billard Ingin mempelajari Keluarga Lesti ini Dengan lebih baik Ada satu upaya Untuk masuk Dan ini sepertinya Benar-benar diberikan Secara teliti Secara hati-hati Oleh Rizky Bilang Agar semuanya Tidak sia-sia Ini semua Sepertinya dilakukan Karena Rizky tahu Lesti Yang memberikan semua ini Yang membuat dia bisa Seperti ini Dan Lesti pun Merasa berterima kasih Dan bisa menikmati ini Dengan baik Nah Ngomong-ngomong Menikmati sesuatu Dengan baik Kita bisa menikmati Semua fasilitas Yang saat ini Saya gunakan Tanpa kita harus Membayar lunas dulu Jadi bayangkan Beli barang Pakai dulu Baru nyicil Ingat ya Nggak bayar ya Tapi nyicil Karena hanya disini Kita bisa menggunakan Fasilitas Pay the mix Untuk bisa Menggunakan dahulu Kemudian mencicil berikutnya Jadi kita bisa Cari modal Untuk bayarin Tempat tinggal yang boleh Kita pakai dulu sebelumnya Hanya disini Kita bisa berkolaborasi Dengan orang-orang luar biasa Seperti saya Dengan profesi Yang berbagai macam Nah Terima kasih Sudah menikmati Semua konten ini Terima kasih Sudah mendengarkan Pesan dari saya Selalu Tonton channel Denny Darko Dan yang belum subscribe Please 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 Subscribe channel ini Terima kasih Sampai jumpa Dan Salam Sub indo by broth3rmax